Dua info penting untuk pensiunan ataupun penerima pensiun. Yang pertama, pensiunan siap-siap pada tanggal 17 Juni 2024. 17 Juni 2024. Ada kabar gembira untuk pensiunan di tanggal 17 Juni 2024. Info yang kedua adalah terkait dengan 3 hak pensiunan jika ada yang meninggal dunia. Yang mana dananya bisa mencapai belasan juta rupiah yang bisa diklaim oleh ahli waris. Tentu hal ini penting bagi Bapak Ibu ketahui. Jadi gitu ya. Ada 3 hak yang bisa diklaim oleh ahli waris jika seorang pensiunan meninggal dunia. Nah, dua informasi ini yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke, yang pertama akan kita sampaikan dulu terkait dengan hak ahli waris. Seandainya seorang pensiunan meninggal dunia. Apabila pensiun meninggal dunia, maka ahli waris berhak melakukan klaim kepada TASPEN. Ada 3 hal yang perlu atau bisa diklaim oleh pensiunan oleh ahli waris ya. Ketika seseorang pensiun meninggal dunia. Yang pertama ada uang duka wafat. Yang kedua ada asuransi kematian. Dan yang ketiga ada pensiun terusan selama 4 bulan. Yang mana kalau ini ditotalkan semuanya bisa mencapai belasan juta rupiah. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan uang duka wafat. Berapa besarannya? Nah, kalau kita lihat, untuk uang duka wafat berdasarkan informasi dari JKM ya. Perlindungan atas risiko kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Ini kalau kita lihat di sini, untuk uang duka wafat bisa mendapatkan sebesar 3 kali gaji terakhir. Ya, 3 kali gaji terakhir. Tentu kalau ada hal-hal yang memang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi ke mitra bayar atau TASPEN-nya. Yang jelas, apabila seorang pensiun meninggal dunia, ahli waris bisa mengklaim uang duka wafat. Kemudian yang kedua, terkait dengan asuransi kematian. Berapa besaran asuransi kematian yang bisa diperoleh oleh ahli waris jika seorang pensiun meninggal dunia? Ya, ini. TASPEN menghadirkan kemudahan untuk memproses klaim asuransi kematian secara online melalui tos.taspen.co.id Atau juga bisa melalui kantor cabang TASPEN terdekat. Nah, apakah yang dimaksud dengan asuransi kematian? Istri, suami, atau anak peserta pensiun meninggal dunia, maka ahli waris... Nah, jika istri atau suami, kita akan cari tahu tentang asuransi kematian. Jika istri atau suami, atau anak peserta pensiun meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan hak berupa asuransi kematian. Besaran asuransi kematian berbeda. Ya, besaran asuransi kematian suami atau istri, maka akan mendapatkan 6 juta untuk ahli warisnya. Kemudian, untuk besaran asuransi kematian anak akan mendapatkan 4 juta. Ya, jadi kalau suami, yaitu istri dapat 6 juta, sedangkan anak akan mendapatkan 4 juta. Yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2023. Kemudian, ada juga... Nah, ahli waris dapat mengajukan klaim asuransi kematian secara online ya. Mengunjungi kantor cabang taspen terdekat juga bisa. Nah, kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya, untuk mengklaim asuransi kematian itu. Tentunya, nanti bisa mengunjungi kantor cabang taspen terdekat untuk mengklaim beberapa syarat-syaratnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari peserta pensiun. Nah, halo sobat taspen. Kami informasikan sesuai dengan Peraturan PMK nomor 23 tahun 2023 per 1 April 2023. Berikut besaran asuransi kematian yang diterima. Apabila, pertama, peserta aktif ataupun pensiun meninggal dunia mendapatkan 8 juta, pasangan meninggal dunia sebesar 6 juta, dan anak meninggal dunia sebesar 4 juta. Jadi, jika kita sebagai peserta aktif atau pensiunan meninggal dunia akan mendapatkan 8 juta untuk ahli warisnya. Tetapi, jika pasangan kita yang meninggal, pasangan pensiun itu, mungkin kah atau suami atau istri gitu ya, dapat 6 juta. Dan jika anak yang meninggal dunia mendapatkan 4 juta. Nah, pertanyaannya lagi. Jika si anak meninggalnya di tahun 2021, dan si anak usia 40-an sudah pernah menikah, apakah bisa diklaim? Nah, tidak sobat. Yang berhak mendapatkan asuransi kematian hanya di usia tertunjang, di bawah 25 tahun. Jadi, kalau masih dalam tanggungan di bawah 25 tahun, itu bisa kita klaim hak asuransi kematiannya. Tapi, jika anak sudah berusia di atas 25 tahun, itu tidak bisa diklaim lagi. Nah, itu ya infonya seperti itu. Kemudian, oke, itu ya. Nah, kemudian, selanjutnya, ahli waris juga bisa mendapatkan pensiun terusan selama 4 bulan. Nah, apakah yang dimaksud dengan pensiun terusan itu? Berikut kita akan cabarkan sedikit. Pensiun terusan merupakan hak yang diberikan kepada ahli waris peserta pensiun meninggal dunia yang diberikan besarannya sesuai gaji yang diterima peserta pensiun selama 4 bulan. Jadi, setelah meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan gaji pensiunan yang diterima peserta pensiun itu selama 4 bulan. Kalau gaji terakhirnya 4 juta, ya selama 4 bulan akan dapat 4 juta. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, pemberian gaji terusan adalah agar janda atau duda dari pegawai yang meninggal dunia tidak mengalami masa kekosongan penghasilan sewaktu menunggu terbitnya surat keputusan pensiun janda atau duda yang bersangkutan. Jadi, sebelum terbit surat pensiun janda duda itu jadi, ahli warisnya masih tetap mendapatkan gaji selama 4 bulan, ya. Jadi, sambil menunggu keputusan janda duda. Nanti, kalau sudah keluar keputusan janda dudanya uang pensiunnya berubah menjadi uang pensiun janda duda. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah informasi terkait dengan info penting dari pemerintah untuk pensiunan, ya. Di tanggal 17 Juni 2024. Apakah informasinya? ada pun kabar gembiranya. Akhirnya, pemerintah melalui Kementerian Agama RI menetapkan 1 Zulijah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Dengan adanya keputusan tersebut, otomatis Hari Raya Idul Adaha 10 Zulijah 1445 Hijriah jatuh pada 17 Juni 2024. Penetapan itu diputuskan setelah sidang isbat yang digelar hari ini atau kemarin, ya. Jumat 7 Juni 2024 di kantor Kemenang, Jakarta Pusat. Jadi, kabar gembira bagi Bapak Ibu di tanggal 17 Juni 2024 adalah Hari Raya Idul Adaha bagi Bapak Ibu yang berkorban tentunya bisa menunaikan ibadah korbannya. Semoga diterima semua pahalanya oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.